Manusia itu mengalami siklus, proses siklus lahir, hidup, mati. Itu kita mengalami setiap hari. Bangun pagi itu adalah kelahiran. Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Jirupani Channel Kita berjumpa kembali, bersuha kembali Dalam video kali ini Saya akan membahas satu pertanyaan ini menarik sekali Dan pertanyaan ini Waktu saya masih jadi sopir travel Sering bule-bule itu menanyakan pertanyaan yang sama Nah kenapa di dalam umat Hindu Itu sembahyangnya tiga kali dalam sehari Nah mungkin ini khususnya buat Hindu yang ada di Bali ya Atau di Nusantara mungkin umat Hindu yang lain Saya tidak tahu berapa kali dalam sehari mereka melakukan persembahyangan Nah yang pertama Saya akan menjawab sesuai dengan versi saya Nanti mungkin kalau sahabat semeton mempunyai jawaban yang beda Silahkan komen di kolom komentar Jadi kita pasti mempunyai pandangan yang berbeda Yang pertama Karena waktu-waktu tersebut adalah waktu yang sakral Itu adalah masa peralihan waktu Pergantian waktu Dari malam hari menuju pagi Itu jam 6 pagi Dari pagi menuju siang Siang menuju sore Eh siang menuju sore Kemudian sore menuju malam Nah ini terus pergantian Makanya dikatakan Ini adalah waktu yang keramat Dan begitu pula Kalau makhluk-makhluk gaib Makhluk yang tak kasar mata Waktu-waktu ini yang paling disukai Mereka berkeliaran Nah yang kedua Manusia Itu mengalami siklus Proses siklus Lahir, hidup, mati Itu Kita mengalami setiap hari Bangun pagi Itu adalah kelahiran Kemudian siang Itu adalah Proses kehidupan Kemudian malam hari adalah Proses kematian Nah ini adalah Saya ambil dari filsafat Trimurti Kita di Hindu itu mengenal Adanya Tiga kekuatan Tuhan Atau prabawa Tuhan Yaitu sebagai Brahma Pencipta Utpeti Wisnu Memelihara Stiti Kemudian Siwa adalah Pelebor Atau Perlineng Nah inilah saya maknai Konsep Trimurti ini Dalam kehidupan sehari-hari Bahwa itulah Proses manusia Ini adalah proses siklus manusia Kita mengalami setiap hari Ketika Memahami konsep Trimurti tersebut Pagi adalah kelahiran Itu adalah Brahma sebagai fungsi beliau Menciptakan Jadi saya ibaratkan Pagi itu kita diciptakan kembali Nah kemudian Siang hari adalah Proses kehidupan Malam adalah proses kematian Saya ambil dari sana Makanya di malam hari Tidur itu Banyak orang mengatakan Tidur itu adalah Kematian yang singkat Nah itu Jadi manusia Atau kita mengalami proses Siklus itu setiap hari Nah maka dari itu Saya Sendiri Saya selalu melantunkan Gayatri Brahma pagi hari Siang Wisnu Gayatri Kemudian malam adalah Siwa Gayatri Setelah kita melantunkan Ujah Gayatri Mantram yang universal Itu wajib Jadi karena mantra Gayatri itu adalah Mantra yang utama di dalam agama Hindu Itu harus kita ucapkan terlebih dahulu Nah makanya Di pagi hari Dari waktu jam 3 pagi Sampai jam setengah pagi Itu adalah Disebut kalau secara wedanta Itu adalah Brahma Muhurtam Kita memuja Tuhan Prabawanya sebagai Dewa Brahma Sebagai pencipta Karena Brahma Muhurtam itu adalah Waktunya pencipta Kita disana memuja Brahma Kita mengaturkan sujian bakti Mengaturkan puji sukur Kita telah diberikan kehidupan kembali Nah begitu seterusnya Kemudian siang hari Kita Melakukan puji Trisandiya Kita disana melantunkan Juga Gayatri Wisnu Kemudian pada waktu sore menjelang malam Kita memuja Siwa Nah begitu Jadi kalau menurut saya Jadi kenapa umat Hindu khususnya di Bali Mungkin kita sembahyang melakukan Persembahyang tiga kali dalam sehari Mungkin diambil dari Konsep ini Jadi Filsafat Trimurti ini Mungkin Ini adalah persepsi saya sendiri Nah maka dari itu Juga Penempatan Gambar Foto-foto Siwa Atau Trimurti Nah itu juga Tidak sembarangan Kalau menurut saya Rahma Wisnu Siwa Nah itu Itu yang benar Jadi sesuai dengan makna Urpeti Stiti Pralini Jadi karena banyak yang amati Mungkin karena yang pemuja Siwa Menganggap dewanya yang paling tinggi Kemudian ditempatkan di tengah Jadi Rahma Siwa Wisnu Nah ini kalau sesuai dengan siklus kehidupan Itu kan tidak sesuai Jadi yang tepat Wisnu itu di tengah Biar sesuai dengan Filsafatnya Urpeti Stiti Pralini Nah jadi Itu juga penting untuk kita cermati Jadi foto Trimurti itu semua ada makna Semua ada filsafatnya Kenapa Wisnu itu di tengah Karena beliau adalah Stiti Demikian Mungkin Jadi kenapa Umat Hindu sembahyang tiga kali sehari Itulah sesuai dengan Jawaban yang diang sampaikan Nah terima kasih Buat teman-teman yang sudah Mau bertanya Jadi pertanyaan ini Yang diajukan ke saya Itu adalah sebuah wafasan yang baru Buat saya Nah terima kasih Terima kasih pula yang sudah Mendukung channel saya selama ini Saya ucapkan banyak terima kasih Salam Rahayu Salam Sejahtera untuk kita semua Om Shanti 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 Om Selamat menikmati Terima kasih